Terima kasih. 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 Tidak apa-apa menjadi sejarah di dalam perkembangan hukum-hukum. Menurut saya ya akunnya semua baik. Terima kasih. 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 ini akan berdampak di masa mendatang, karena ini seperti kita tahu, pertama kali dalam sejarah disenting dalam PHPU Pilpres dan juga kedua, what's next apa selanjutnya yang akan dilakukan dari tim hukum dari Ganjar Mabut Lili sendiri mungkin terkait Pilpres ataupun hal-hal terkait lainnya, jadi saya sekian terima kasih oke, sebetulnya banyak yang bisa dikemukakan cuman saya itu agak khawatir, kalau saya bicara terlalu banyak, saya itu nanti bisa dituduh on time of call saya itu tidak ingin disrespekt terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tapi saya teruskan tidak melihat argumentasi yang cukup solid dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan karena itu saya lebih banyak menyinggung dissenting opinion yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Eni ya, Ibu Eni dan juga Pak Arief nah ketiga nah ketiga dissenting opinion ini menurut saya memberikan satu nilai yang sangat positif buat kita dalam elektrol reward pembaruan elektrol di Indonesia kalau saya kira sih kita punya harapan untuk bisa melaksanakan pilkada yang lebih baik ke depan tadi saya sebut perlu ada pengaturan menaik intervensi kekuasaan sejauh mana karena intervensi kekuasaan itu tidak diatur dengan cukup jelas sehingga penyalahgunaan fasilitas negara itu sangat jadi dikatakan seyokianya penyaluran Bansos itu dilakukan ya tidak berhimpitan waktunya dengan penyelenggaraan pemilu nah ini kan mesti dijabarkan gak bisa tidak ya tapi itu kan tidak kelihatan sebetulnya jadi orang sangat gampang untuk ya melakukan penyaluran Bansos melakukan intervensi kekuasaan yang bisa ditafsirkan sebagai abuse of power nah hal-hal yang lain yang bisa di apa disampaikan disini adalah saya kan dua hal dari Pak Arief yang saya ingin semukakan dia bicara dengan defisit demokrasi nah demokrasi kita mengalami defisit yang dikatakan oleh Pak Arief itu sama saja dengan apa yang dikatakan oh di ekonomis majalah di ekonomis yang mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi cacat sama juga dengan yang dikatakan oleh Margaret Scott di New York Times bahwa Indonesia's democracy is corrupted democracy nah ini-ini sama yang dikatakan oleh Pak Arief nah Arief juga bicara mengenai perlunya konstitusionalisme ditegak jadi bukan hanya bicara mengenai konstitusi tapi konstitusionalisme paham konstitusional itu yang mesti diterjemahkan dalam keseharian kehidupan kita berbangsa dan berbegara jadi menurut saya hal-hal semacam ini menjadi sangat penting untuk kita kita apa lakukan ya dan kalau Anda tanya what next ya itulah what next membangun konstitusionalisme ya membangun ya demokrasi sesuai tidak defisit ya dan juga membuat regulasi yang jelas karena ketiga hakim MKMW presenting itu jelas mengatakan bahwa bansos itu sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon tertentu nah ini yang yang tidak muncul pada pada putusan MK pada hari ini oke itu aja baik ada ada lagi rekan-rekan kalau tidak ada kami cukupkan sekian nanti mungkin saya kira kalau Pak Ganjar sudah selesai dari sebelah mungkin menuju ke sini terima kasih saya karen-karen media yang kami hormati selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.